Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? ketemu lagi bersama saya di channel Sekoanase Mobil kali ini kita kedatangan unit Honda Brio ini tahun 2019 ini Brio yang motor vannya itu 1 ya untuk di depannya ya teman-teman nah jadi mobil ini keluarnya dia itu AC-nya enggak dingin sebelumnya kita cek dulu untuk kilometernya ya teman-teman kilometernya ini sudah hampir Rp100.000 ya untuk 2019 juga ini sudah wajar ya segini teman-teman jadi mobilnya jalan terus ya kita akan coba starter nah ini akan coba kita nyalakan untuk AC-nya ini AC sudah on tapi emang enggak ada suara dari kompresor nyala ya teman-teman ya jadi akan kita langsung cek ke depan kita cek tekanannya dulu ya otomatikan dulu oke kita sudah berada di depan kita sudah pasang untuk manifold kicknya kita lihat ternyata freonnya masih oke ya teman-teman berarti ini enggak ada kebocoran karena kalau freonnya enggak ada itu juga pressure speed enggak jalan dan otomatis arusnya putus nah kalau seperti ini yang pertama akan kita cek itu adalah sekring ya teman-teman jadi sekring dulu akan kita cek baru nanti kalau misalkan sekring aman itu kita lanjut lagi ke yang lainnya jadi ini untuk mobilnya seperti yang saya bilang tadi itu fan nya cuma satu ya karena brio itu ada yang fan nya dua teman-teman ya oke kita langsung cari sekring nya ya untuk mobil ini sama seperti brio-brio lainnya sama seperti mobilnya juga sekring nya itu ada di bawah kemudi ya teman-teman sebelah kanan nah jadi ini kita buka ya kita buka untuk cover nya nah jadi dia itu sekring nya disini teman-teman ya ini sekring dan kalau relanya itu di depan ya jadi kalau relay kompresor AC atau relay magnet cloud dan juga relay fan itu di dalam kotak ini ya teman-teman kotak kecil ini oke kita lanjut lagi ke sekring kalau kendaraan ini itu sekring nya itu 7,5 ampere ya teman-teman ya atau mobil ini sekring kompresor AC nya atau sekring magnet cloud nya itu ada di barisan ini yaitu yang 7,5 ampere ini ya teman-teman ya setengah ampere ini kita hitung dari atas ini ada 1,2,3,4,5,6 nah sekring ketujuh ya teman-teman ini ada satu lubang yang gak kepakai ini gak usah kita hitung jadi yang kita hitung barisan sekring nya kalau misalkan kita hitung berdasarkan tempat sekring nya walaupun yang gak ada ini di hitung itu berarti 1,2,3,4,5 yang gak ada sekring nya 6,7,8 ya lubang ke-8 rumah sekring yang ke-8 nah jadi ini kan kita cabut nah jadi dia sekring nya seperti ini dan dia putus ya teman-teman itu bisa dari apa ya banyak juga sih faktornya sebenarnya ada yang dari magnet cloud magnetic cloud ya atau spool nya itu yang sudah mulai tidak normal ya atau sudah konslet ataupun bisa dari kabel-kabel yang lain bisa juga maksudnya bisa juga kabelnya itu konslet ya teman-teman nah kalau Honda Jazz itu saya sudah pernah menemukan atau bahkan lebih dari 2 kali ya itu spool nya itu dia berlubang dan terkadang kena air itu konslet dan sekring nya itu putus ya teman-teman tapi kalau mobil ini kita akan coba dulu kita akan kasih sekring dulu kalau ada ya nanti yang 7,5 amper ya kalau misalkan gak ada yang agak besar dikit gak apa-apa lah yang penting sekring ya jadi misalkan kalau konslet dia bisa putus tapi jangan terlalu besar juga paling enggak paling besar kita kasih 15 amper aja deh ya oke kita cari sekring nya dulu kita udah dapet sekring nya ya teman-teman sekring nya sama seperti ini cuma kita gak punya ya habis yang 7,5 amper dan kita adanya itu yang 15 amper gak apa-apalah ya masih aman lah akan kita coba pasang sekring nya dan kita hidupkan AC nya mudah-mudahan langsung bisa ya mudah-mudahan penyakitnya cukup sampai di sekring ini aja oke langsung aja kita pasang jadi disini ya tadi untuk sekring nya kita kasih 15 amper dan kita akan coba ya teman-teman kemudahan langsung sembuh langsung nyala hasilnya dan gak ada konslet kalau misalkan ini nanti gak konslet gak putus ya kita nanti akan carikan yang 7,5 dan kita akan kembalikan ke standarnya seperti itu ya teman-teman ya oke kita akan langsung nyalakan yep nah ini udah nyala ya teman-teman dan kompresor nya juga jalan fan nya juga muter ya teman-teman ya nah jadi karena si kering putus tadi si kompresor gak dapet arus jadinya dia gak bekerja dan AC nya panas gak dingin kita akan lihat ke depan kita bisa lihat kompresor nya ya teman-teman kompresor nya jalan nah jadi yang bawah kompresor dia muter ya sama centerpiece nya dan untuk fan nya juga normal nah jadi untuk tekanan freon nya kita jangan lupa cek oke masih di batas aman ya teman-teman nah jadi Vick kita akan coba hidupkan untuk mobil ini beberapa saat mudah-mudahan dia gak mati lagi untuk AC nya mudah-mudahan aman untuk panetik lat nya gak ada trouble dan kita bisa langsung serahkan ya teman-teman jadi sudah kita hidupkan mobil ini sekitar setengah jaman dan ternyata aman gak ada putus lagi untuk secring nya dan kita simpulkan ini aman ya teman-teman nanti akan kita kembalikan ke standarnya untuk ukuran secring nya dan misalkan nanti ada putus lagi secring nya beberapa hari ke depan kita akan cari lagi untuk penyakitnya tapi ini menurut saya ini aman karena biasanya kalau konslet itu dia akan langsung putus atau mungkin kalau misalkan spool yang bolong itu dia itu putusnya kalau misalkan si mobil ini kena air di kompresornya ataupun nerobos genangan air itu ada air yang masuk ke dalam spool yang bolong dan spoolnya konslet itu akan putus lagi dan mudah-mudahan ini aman cuma kendalanya masih ada di angin AC itu yang keluar itu kecil ya jadi sudah penyakit umumnya brio ya teman-teman brio mobil yang gak ada filternya atau mungkin mobil lainnya yang gak dapat filter dari apa namanya pabriknya itu dia kendalanya epabnya kotor cepat kotor karena gak bisa bersihin lewat filter akhirnya mampet di epabnya ya teman-teman oke kita akan bersihkan aja nanti untuk ini mobilnya oke problem kita udah selesai jadi cukup sampai disini untuk video kali ini ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati